Kita melanjutkan pembacaan kitab, kitab uzakati, kitab tentang zakat yang dibahas di dalam kitab at-tadhib min adilati matan allayah wa taqrib. Jadi pada awal-awal sudah kita bahas diantaranya tentang objek zakat yang wajib kita zakati. Di dalam matan kitab ini sudah dijelaskan bahwa Abu Suja menjelaskan ada objek zakat ada lima. Yang pertama masih ingat kita bahas yang pertama al-Mawashi, yang kedua wal-Asmanu, yang ketiga wal-Zuruh, yang keempat wal-Simaru, yang kelima wal-Rudut-Tijara. Jadi Abu Suja menjelaskan objek zakat itu al-amwal-azakawiyah atau tadhib uzakatu bi-hum satyasyah ada lima. Yang pertama peternakan, yang kemudian wal-Asmanu, wal-Asmanu itu sesuatu yang berharga. Masih ingat kita ulang kembali ya, kita ulas wal-Asmanu itu sesuatu yang berharga baik berupa emas maupun berat. Zahab wal-Fidlah, uzuruh itu pertanian, wasimar buah-buahan, wa'urut-Tijara. Bahkan pada waktu minggu lalu sudah kita bahas bahwa Rikas itu dimasukkan oleh Abu Suja dalam kategori wal-Asman, sesuatu yang berharga. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 91, 91 tentang syarat-syarat wajib zakat. Waktu lalu juga kita bahas tentang syarat-syarat wajib zakat. Syarat-syarat wajib zakat diantaranya untuk peternakan, almawasi. Almawasi, syaratnya diantaranya ada berapa itu? Ada enam ya. Ada enam. Al-Islamu, yang pertama syaratnya Islam. Makanya waktu lalu diskusi, Asef pernah tanya, apakah boleh zakat kepada non-muslim? Ternyata syarat wajib zakat adalah syaratnya agamanya Islam. Dalilnya, Jadi zakat itu diambil dari harta orang kaya diantara orang Islam, kemudian didisribusikan. Didisribusikan berarti diapain? Disalurkan. Disalurkan, waktu kita dalam perkuliahan, kita diingatkan, ada yang konsumtif, ada yang produktif. Kalau yang konsumtif berarti apa kira-kira? Habis langsung. Untuk apa kira-kira konsumtif? Makan. Buat apa lagi? Kesehatan. Ya, karena itu yang dikategorikan adalah konsumtif. Bahkan konsumtif itu awal-awalnya ngasihnya langsung habis. Jadi tidak dikasih modal. Jadi contohnya, masih ingat logo dompet itu apa itu? Sekarang kan segitiga. Kalau dulu dalam bentuk kail. Maksudnya kail itu apa kail? Jadi jangan dikasihkan terus tuh. Mustahik. Tapi dikasih? Kasih kail. Biar nyari sendiri. Akhirnya bisa mandiri. Jadi persaratannya untuk pertenakan, syarat untuk zakat pertenakan, yang pertama al-Islam. Berarti agamanya adalah Islam. Makanya, waktu kita dalam perkuliahan pun, ada pertanyaan itu kalau di kelas. Bagaimana zakat untuk korban bencana? Iya kan? Nah, jawabannya ternyata ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kalau yang membolehkan, diantarnya selain mazhab imam as-syafi'i. Tapi kalau mazhab imam as-syafi'i, zakat itu hanya untuk 8 as-nav. Jadi syaratnya Islam. Jadi kalau ngasih korban bencana, kalau kepada orang yang agama Islam, boleh. Tapi bagi mereka yang agamanya bukan Islam, boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Tapi bagi mazhab imam Malik, imam Ahmad bin Hamal, ya kan? Abu Hanibab menyatakan boleh. Karena makna mu'alab itu, nah ini kajian mu'alab ya, mu'alab itu tidak hanya mereka yang beragama Islam. Tapi apa lagi? Mereka yang, yang mereka agamanya bukan Islam, tapi tidak memerangi umat Islam. Nah itu yang dikategorikan. Oh berarti, kesimpulannya berarti zakat boleh untuk agama yang bukan agama Islam. Itu menurut selain mazhab imam as-syafi'i. Kalau di Indonesia, berdasarkan mazhab imam as-syafi'i, menyatakan tadi, lebih aman zakat itu hanya untuk umat Islam saja. Nah kalau lebih aman lagi, jangan dari sumber zakat, tapi impak atau sedekat. Itu lebih aman. Jadi bukan hanya buat korban. Nah, kenapa korban bencana dikategorikan, diperbolehkan? Karena boleh jadi, dia jadi pakir. Walaupun punya kekayaan, bayangin. Korban bencana alam, tsunami, gelombang, banjir. Kemudian boleh jadi rumahnya hancur seketika, memakan akses susah. Banjir di mana-mana. Menyari tukang makanan, gak di jualan. Sumbernya gak ada. Miskin gak kira-kira itu? Miskin. Walaupun di dompetnya ada, ATM boleh jadi, berapa juta, tapi dia tidak bisa. ATMnya udah rusak semuanya. Kan maka dalam kondisi seperti itu, maka dikategorikan dari pakir. Masih ingat pakir? Mala say'un indau. Orang yang gak punya sesuatu. Jadi orang yang punya sesuatu, berarti ada kerjaannya gak? Gak ada kerjaannya. Makanya posisi masih ingat, ini saya ulang kembali lagi ya. Pakir itu, gak ada pekerjaannya. Sumbernya dari mana? Dari zakat. Jadi yang nasibnya seperti pakir, ada asnab lain nih. Yang dari amil. Amil itu juga sama dengan pakir. Dia tidak ada pekerjaannya, kecuali mengimpun, menyalurkan zakat. Makanya rumusnya masih ingat, masih sama ya. Ini sopuan ya. Eh, haji. Aduh sopuan. Belang sopuan mar. Yang lain ya. Ini haji. Haji Noto Nogoro. Salah ya. Nah, makanya, kalau diingat kembali, tadi, zakat, tadi saya jadi lupa lagi tadi. Ngomong apa tadi? Pakir apa? Pakir ya? Ya. Jadi amil termasuk pakir. Amil. Apa sebabnya dikata gue, pakir, gak ada pekerjaan, kecuali, mengimpun, mengumulkan, menyalurkan, zakat. Berarti dapat uangnya dari mana dia? Dari zakat. Makanya, satu per, lapan. Satu per delapan, berapa berarti maksimal? 12,5 persen. Gitu kan? Nah ini. Jadi rumusnya sama. Saya ulang kembali, rumusnya, Y sama dengan, Z sama dengan, C. Itu pakir. Berarti pakir, kadang-kadang ada pekerjaan, maka, dapatnya dari mana? Z apa artinya? Zakat. Dengan dapat uang dari zakat, maka sama dengan C. C artinya apa? Kapital. Ini gak? Apa? Iya, consumption. Consumption. Consumption itu artinya apa? Konsumsi. Bisa makan, bisa, bisa minum, bisa buat kesehatan. Gitu azri ya. Bisa buat kontrakan, kontrak gitu ya. Nah, oke. Jadi yang sama dengan pakir, diantaranya rumusnya itu, pakir, amil, boleh jadi juga, Ibn Sabil. Ibn Sabil, orang-orang dalam perjalanan jauh, tiba-tiba, hartanya dibegal. Dia punya. Ya kan? Tapi, kalau hartanya dibegal, ambil semuanya, buat makan, bisa gak dia? Gak bisa. Ternyata masuk mu'alab. Mu'alab boleh jadi, awalnya kaya. Tapi orang kalau sudah, masuk Islam, awalnya agamanya lain, maka boleh jadi, hartanya diambil. Dia diusir. dari keluarganya, dari marganya, begitu ya. Misalkan acep marganya apa gitu ya. Apa marga hayu gitu ya. Jadi, dikeluarkan jadi keluarga besarnya. Oke, kita ulang kembali. Wasaro itu jubiasi tatu asyaa. Jadi, syarat wajib zakat untuk almawasi. Almawasi itu artinya? Perternakan. itu ada enam. Oke, seperti waktu lalu, dibaca dulu lah. Cep ya. Nanti baru kita jelaskan lagi. Julang, baca lagi gak apa-apa kan? Silahkan. silahkan. Dan ini wasaro itu. Wasaro itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaro itu buju biha. Dan ada pun syarat wajib zakat peternakan. Itu cintatu asyaa ada enam. Al-Islamu, yang pertama islam. Wal-periyadu, dan merdeka. Wal-milkutamu, dan milik yang sempurna. Atau milik sendiri gitu. Milik yang sempurna. Wan-hinsobu. Wan-hinsobu, dan harus sampai di top. Wal-haulu, dan satu haul, mencapai satu haul. Wasawmu, dan yang digembala. Wa-amal-asmanu, Wa-amal-asmanu, Wasai'ani. Wasai'ani. Dan ada pun zakat barang yang berharga. Wasai'ani. Maka ada dua syarat yang wajib. Al-zahabu, yang pertama emas, wafi zotu, dan yang kedua fiaran. Iya, baik. Dari penjelasan mata Nabi Suja ini, dijelaskan tadi. Jadi syarat wajib, Wasara'itu wujubiha, hak ini lari kepada al-mawasi. Karena nya jama' ya kan. Nah, jama' Iya, jadi al-mawasi. Al-mawasi, al-mawasi. Jama' taksir, maka kulujam'in mu'annas. Maka dikatakan tadi, Wasara'itu wujubiha, bukan wujubihi kan. Iya, Pak. Jadi, Wasara'itu wujubiha, syarat wajib al-mawasi, yaitu jakat peternakan sitatu asya'a. Sitatu' itu berarti apa? Enam. Enam. Asia'a, se'un itu sesuatu. Tapi orang yang menyebutnya perkara. Iya kan. Tapi, masih ingat perkara, jangan ngomong kepada orang yang baru masuk Islam. Iya kan. Yang baru Islam, yang etnisnya lain, misalkan. Hanya'ah katanya. Satu perkara aja sulit, gua kan. Apalagi lima perkara. Rukut Islam itu ada lima perkara. Waduh. Kadang kebayang, kalau ada satu perkara, dalam sidang, susah ya. Susah, Pak. Nah, ini perkara. Jadi, ada enam lah, begitu kira-kira ya. Sitatu' asya'a, syarat wajib untuk zakat peternakan. Jadi, peternakannya itu apa saja peternakan? Peternakan pada halaman sebelumnya itu dijelaskan, artiga. Apa saja? Onta, sapi, dengan kambing. Al-Ibilu wal-Baqru wal-Ghanamu. Al-Ibilu itu onta. Makanya, apa bedanya? Apa namanya? onta ya. Onta itu, onta di Arab, kalau kangkung di Urab, gitu ya. Kalau ada yang tanya, apa bedanya onta dengan kangkung. Jadi, bedanya kalau onta di Arab, kangkung di Urab. Oke, Al-Ibilu gitu ya. Jadi, dimasuk Al-Mawasi itu adalah Fisalasyati Ajenasin. Ada tiga jenis. Kalau jinsun itu isimupron, jinsani, dua, lalu Ajenas, berarti tiga jenis. Tiga jenis inilah minha, yang pertama, Al-Ibilu wal-Baqru bakor ini sapi. Wal-Ghanamu berarti apa? Kambing. Kambing. Kambing bisa juga artinya son ya. Tidak saja, son the ship ya. Ship artinya, son the ship. Jadi, ada enam, apa saja? Al-Islamu, syaratnya adalah Islam. Syarat Islam ini sudah pasti, karena wajib zakat adalah Islam. Dan yang kedua, wal-huriah, yang merdeka, kayak kita ini merdeka. makanya dalam bukunya, saya A'id Al-Qurni, La-Tahzan, jangan kamu bersedih. Harapannya kita enerjik, harapannya kita bersyukur. Kalau pengen tahu, nikmat kemerdekaan, betapa hebatnya Allah kasih kemerdekaan, datang ke, kali ke penjara. Merasa bersyukur, Alhamdulillah, kita bebas. Yang di penjara, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau pengen tahu, betapa ini ematnya, Allah kasih ini, emat sehat, ngapain kita? Datang ke rumah sakit. Datang ke rumah sakit, memang kita semua sehat semuanya. Karena orang macam, penyakitnya sekarang ini, ada yang penyakit, setruk-setruk itu penyakit berat. Jangan kan setruk-setruk-segerobak aja repotnya. Nah ini, akhirnya datang kita. Ya, rapanda ya. Ke rumah sakit, ternyata, kita sehat, nikmat. Tapi ayi ala, iroh bukuma. Nah, syarat wajib zakat, al-huriyah. Merdeka. Makanya, orang yang merdeka, wajib zakat. Bagaimana, alhamdul, hamba, itu wajib zakat fitrah, tapi yang bayar zakat, zakatnya adalah tuannya. Ya kan? Syaratnya ada tadi. Pokoknya, wal-huriyah, wal-abdu. Kan zakat fitrah gitu. Termasuk bayi yang baru, lahir. Itu juga wajib zakat yang bayar zakatnya, bukan bayinya. Tapi siapa? Orang tuannya, bapaknya. Tapi syarat zakat, terutama dalam zakat, apa, perternakan, al-mawasi wal-huriyah. Merdeka. Makanya, ini nyanyiannya dulu ada, ibu-ibu tuh. kosidahan. Merdeka berarti, gitu ya. Gak tau, masih ada yang pernah denger gak itu? Kalau enggak, minimal, barusan saya dengerin ya. Jadi, merdeka berarti, harus membangun, gitu. Itu, kosidah, kalau tidak salah, nasi dari ya. Tapi itu, zaman-zaman dulu ya. Waktu saya masih SD ya. Oh, dulu. Kalau sekarang, acep dan gawan-gawan, belum menemukan. Paling tau, musiknya apa? Hmm, 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 gitu ya? Iya, Pak. Nah, itu udah ketahuan ya, Sabian ya. Nah, ini juga, jangan-jangan Azri masih, saudara jangan Sabian ya. Azri atau Windi ini? Oh, Windi. Oke, mil kutam. Jadi, syarat wajib, jakat peternakan itu, milik yang sempurna. Umpama gini, milik yang sempurna itu, udah dibagi, itu. Umpamanya, acep, punya kambing, ada 20. Terus, diangon oleh aji. Apa kambingnya? Tiba-tiba, berkembang. Ada berapa? Ada, kurang lebih, ada 70. Cuman, cuman pertanyaannya tadi. Kan belum dibagi, kan belum sempurna. Iya, Pak. Iya, Pak. Pertanyaannya udah dibagi, nih. 50, 50. Ternyata, kalau 50, 50 berapa? Kalau 70. Berarti, aji, 35, acep, 35. Pertanyaannya, kemudian, sudah cukup di kambing, belum? Belum. Karena minimal adalah, 40. Nah, milk utam itu, gak jamin juga, harus wajib bayar zakat. Tapi, syaratnya harus, namanya cukup, nisop, cukup, cukup tahu. Milk utam itu, udah, milik kita. Bukan milik orang. Kawan-kawan, umpamanya, Rapanda, ngredit motor. Milk itu, ada dua ya. Ada yang namanya, milk utam, ada yang namanya, milikunnakis. Milk utam, ada yang namanya, milkunnakis. Apa bedanya, milk utam dengan milkunnakis? Milk utam itu, kepemilikan yang, sempurna. Artinya, udah hak milik. Kalau udah hak milik, saya punya, handphone, boleh gak saya pakai sendiri? Ini nyamin orang? Boleh. Kalau isu-isu, mau dilempar-lempar, boleh gak? Boleh. Boleh-boleh aja gitu kan. Milik sendiri, gak boleh ada yang larang gitu kan. Nah, itu namanya milk utam. Kepemilikan yang, tam, sempurna. Ada yang berikutnya, milkunnakis. Nakiskan, berkurang. artinya, yang gak sempurna. Milkunnakis itu, berarti apa kira-kira? Ya, baru sebagian. Umpamanya, ngontrak. Ini tambangnya, kayak kontraktor semua. Bukan, orang yang punya kontrakan, tapi orang yang ngontrak. Nah, itu, kontraktor namanya, bukan, milk utam, tapi milkunnakis. Apa sebabnya? Boleh jadi, windy, ajri, ngontrak. Sebulan, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Kan bayar tuh. Tapi, kita ingat, namanya, kalau seperti itu, bayi almanfaat. Kita beli, cuma manfaatnya doang. Itu boleh, kamar dipakai. Boleh gak? Boleh. Ya kan? Kita tidur di situ, boleh gak? Boleh. Nah, itu dia. Yang dipakai, cuma manfaatnya saja. Tidak boleh, dijual. Kita ngontrak, jual. Boleh gak? Enggak boleh. Enggak boleh, karena bukan punya kita. Termasuk dalam zakat. Sarat orang bayar zakat, adalah milk utam. Kepemilikan yang, sempurna. Umpamanya, tadi, oh ternyata, kambing, udah dibagi-bagi. Kita udah punya nih, 40-40, berarti, wajib zakat. Jadi, bukan hanya milk ketam saja, tapi harapannya tadi, yang namanya, wan nisabu. Apa artinya, an nisab? Boleh dibacakan? Siapa? Acep? Bismillahirrahmanirrahim. Wan nisabu, dan nisab, ay, yaitu, ay yakunah, sendaknya ada, afa'al malu, harta, kodron, kadarnya itu, mu'ayyanan, yang ditentukan. Kadarnya yang ditentukan. Hatta, tajibu fi'i zaka, sehingga, karta tersebut, wajib untuk zakat, di zakat ting. Wafil misbah, dan di dalam kitab, al-misbah, wafil misbah imunir, dan di dalam kitab, misbah imunir, huwa, yaitu, al-kodru, takaran, takaran, al-mu'tabaru, yang diibaratkan, riwudu bin zaka, untuk, wajibnya zaka. Oke, bawahnya lagi, satu baris lagi. Wasayati, dan akan datang, bayanuniswobi, penjelasan, tanisob, kullu malin, fi maubi'ihi. Setiap harta, dalam, pada, kedudukannya, tempatnya, pada tempatnya, ma'adaliluhu, beserta dalilnya. Oke, Jadi, syarat wajib zakat, tadi ada enamnya, yang pertama apa? Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, milik sempurna. Ternyata, gak cukup, cuma milik sempurna. Tapi, harus ada yang namanya, an-nisob. An-nisob itu, kalau bahasa, sederhananya, nanti kita jelaskan, gampangnya, batas minimal, mengeluarkan zakat. Itu yang bahasa, paling-paling, sederhan. Batas minimal, mengeluarkan zakat. Sebagaimana, dijelaskan oleh, seh, Duktur Mustafa Adiba, Al-Bungo, dinyatakan, yang dimasuk dengan, nisob itu, ay ayakuna'al mal, kodron, mu'ayyanan. Jadi, hartanya itu, kodron, sudah ditentuin. Mu'ayyanan, ditentukan, kadarnya sudah, kodron itu ketentuannya. Mu'ayyanan, yang sudah ditentukan. Jadi, nisobnya kan, berniang karagam. Lihat tadi contohnya, kalau untuk kambing, berapa nisobnya? 40 ekor. Sapi, 30 ekor. Ontak, 5 ekor. Nah, pertanyaannya, kalau Rapanda punya, 50 ekor, wajib zakat enggak? Sapi, eh, kambing-kambing. Belum tentu juga. Kalau cuma ekornya doang? Berarti, bukan jakat, sekambing. Jakat perdagangan. Ya kan, tinggal dihitung setahun. Cukup di sop atau enggak? Gitu Rapanda ya. Karena, mulai jadi dia, jualannya sop buntut. Ya. Oke, baik. Jadi, dimaksud, tadi, kodron mu'ayyanan. Kadarnya, sudah, ada tentuannya. Jadi, kan beda nih. Jakat peternakan, beda. Jakat emas, ada gak nih sopnya? Ada. Ada nih sopnya. Berapa nih sop, emas? 85 gram emas. Dalam hadris, dinyatakan 20 miskol. Atau 20 dinar. 1 dinar, karena 4,25 gram emas, dikali 20. Maka, ketemu angka, berapa gram jadinya? 85 gram emas. Nah, kemudian, kalau pertanian, walaupun nanti akan kita ulas ya. Kalau pertanian, karena bahas tentang tadi, kodron mu'ayyanan. Keadaannya, sudah ditentuin. Nah, kalau pertanian, berapa? Lima ausak hadisnya. Kita pakai, lima ausak, dalilnya. Nah, kemudian, kalau, di kajian, kita pikir, beraneka ragam itu, acep ya. Ada yang bilang, 750 kilo. Tapi, ada juga yang menyatakan, kalau dalam bentuk gabah, 653, kalau tidak salah. Tapi, kalau dalam bentuk beras, gabah digiling, nyusut gak kira-kira. Maka, misopnya menjadi kurang lebih, 520 kilogram beras. Itu kan namanya, misop per, pertanian. Saya tidak tanya nih, misopnya itu tadi kan, ada tiga. Yang satu, asumsinya kepada emas, termasuk perdagangan, termasuk per ikas, itu emas kan? Nah, itu 85 gram emas. Kalau untuk pertanian, tadi berapa? Lima ausak. Kalau yang kebanyakan, dipakai belajenas, ada 520 kilogram. Dalam bentuk beras. Tapi kalau korma, 750 kilogram. Itu korma. Nah, kemudian, huwa, apa, hatta, tajibubi azaka. Sampai wajib, di dalamnya, zakat. Jadi, udah tentuin, cukup gak nih, sopnya nih. Batas minimal, meluarkan zakat. Kalau, acep, punya tadi, emas, 200 gram emas, wajib zakatnya. Karena kenapa? Minimalnya berapa tadi? Minimal. Milikan jadi. 85. Bayar zakatnya berapa? Rubuh aluser. Rubuh aluser berapa? 1 per 40. Berarti 1 per 40 berapa kira-kira? 2,5 persen. Maka, zakatnya tadi, 2,5 persen. Kalau 100 gram, berarti 2,5 gram. Kalau 200, berarti 5 gram. Ada yang bertanya, Pak, saya punya emas, logam mulia, 200 gram, bagaimana? Dipocel. Dipotek, ternyata, krimah, nilainya. Kan susah, kan? Iya. Ya kan, kecuali pakai, berhiasan-berhiasan. Udah ada 5 gram, dan apa gitu ya. Ini kalau, punya yang tadi, apa namanya, logam mulia, kalau dipotek, repot terusannya. Nah, makanya ada yang mengkritik juga, mata uang dalam bentuk dinar. Ada sisi positif, ada negatifnya. Positifnya itu, harganya fix. Sama. Dari kerajaan Romawi, zaman Nabi, sampai sekarang sama. Satu dinar di zaman Nabi, bisa beli satu ekor kambing. Sekarang bisa gak? Bisa. Dulu, satu ekor kambing, satu dinar. 4,25 gram mas. Sekarang, sama. Coba kita hitung. 4,25 gram mas, dikali berapa? Dikali 500. Berapa kira-kira ini, yang pinter ngitung nih? Azari berapa? Berarti 2 juta 125 ribu. Beli kambingnya, jangan waktu zaman, sholat idul adha ya. Iya. Sekarang, kenapa anda? 1 juta setengah, udah gede. Iya kan? Nah ini 2 juta, berarti bisa. Jadi gak ngaruh. Tapi ada sisi negatifnya. Kalau pakai yang namanya dinar. Dinar itu matawang dari jaman kerajaan Romawi. Terus, Nabi juga mempakainya. Ya kan cuman dirubah. Ganti ada la ilaha illallah. Ada tulisannya la ilaha illallah. Nah, bahkan, belum lama ini diteliti itu. Menurut K.J. Pahmi Basa, ketika meliti tentang Borobudur, di kerajaan Majapahit, katanya uangnya pun adalah uang dinar. Ada logonya, la ilaha illallah. Itu wangtuh alam. Tapi yang jelas, menggambarkan tentang dinar. Wanisobu, nisob itu tadi, qadran wa ayanan. Kadarnya sudah didentukan. Tapi biar gampang tadi, memudahkan tadi, batas minimal, mengeluarkan sakat. Wafil misbahahi al-munir, dalam kitab misbah al-munir, tamus ya kan, apa yang dimaksud dengan nisob itu, wa al-qadrul mu'tabaru, yaitu kadar yang sudah diibaratkan. Yang sudah ditentukan juga. Li wujubi zakah, untuk kewajiban zakat. Yang tadi disebutkan, apa saja nisobnya, kalau peternakannya tadi, sapi, kontak ya kan, ambing, tapi kalau yang nisob yang lainnya, ternyata apa nisob yang lainnya? Tadi emas, terus apa lagi? Pertanian, ya kan, dengan peternakan. Kalau perdagangan masuk ke emas ya, ya kan, termasuk nanti kawan-kawan bahas tentang misah kat kontemporer, nisobnya kepada bisa ke emas, bisa ke kepertanian. Ya. Oke, baik. Wah, saya nanti akan dijelaskan di dalam tempat yang lainnya, ma'adalili. Berserta dalilnya. Oke, berikutnya, walhaulu, gimana? bismillahirrahmanirrahim, walhaulu, dan haul. Liqaulih, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, karena khabdanya nabi Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, atas harta tersebut, alhaulu, satu haul. Warahulahu alaihi, sallallahu alaihi, wa'adhan kepada hadir, siapa Abu Daud, imam Abu Daud, ayi, hatta, hatta yamdi, segera-sangat, sampai, lewat, kan madi, mundore, yang telah lewat, yang telah lalu kan, sehingga lewat, alat, temelik, atas, penelikannya, amin, pemahirin, pada tahun, satu tahun pemahirin. Oke, baik. Ini, walhaulu, haul itu, bisa arti, bernikara adon. Haul itu, macam-macam. Ada yang, artinya, haul itu, kekuatan. Maka, kita berjikir, la hawla, wala kuwata, ila bila. Tidak ada daya, upaya, kekuatan. Kecuali, illa, bila. Hanya Allah, yang, yang tadi memiliki kekuatan. La hawla. Tapi, ada juga, haul itu, itu, memiliki sekitar. bisa arti dalam surah al-Isra, ayat 1. Subhanallah, alladzi asra, bi'abdihi laylam, inal masjidil haram, inal masjidil aqsa, alladzi barokna, hawla. Hawl itu, bisa memiliki artinya, sekitar. Akhirnya, doa Nabi, Allahumma, hawla alayna, wala alayna. Jadi, artinya, hawl itu, bisa artinya, sekitar. Allahumma, hawla alayna, ya Allah, berikan, turunin hujan. Terlagi hujan nih, walaupun doanya, Allahumma, sayiban nafi'ah, tapi ada juga, Allahumma, hawla alayna, wala alayna, ya Allah, turunin hujan. Ya kan? Di sekitar kami, ini bahasa, yang menarik sebetulnya. Tidak bilang, ya Allah, hujan mulu, ya bukan begitu ya. Tapi doa Nabi, yang sangat penting, enggak ngelarang. Allahumma, menurutin hujan, silahkan. Tapi kalau bisa, Allahumma, hawla alayna. Ini begini, kayak gira. Hawla alayna itu apa? Jangan jatuh ke sini, tapi, di sekitar. Ya kan? Allahumma, hawla alayna. Ini contohnya, ini, tempat ya kan? Misalkan ini di Mekah, gitu kan? Anggap, di kampung hutan nih, di sekitar musolasi, Pak, berdoa, Allahumma, hawla alayna, jangan diturunin di sini, tapi, sekitarnya mah boleh. Gak pepaya, jalan sukun, gitu kira-kira ya. Ini berarti, hawl itu, memiliki arti, tadi, bukan hanya daya, tapi memiliki arti, tadi apa? Sekitar, bisa memiliki artinya, kemudian, satu tahun. Sebagaimana, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi sudah dibacakan, hadis yang terlihatkan oleh, Imam Abu Daud, hadis ke, 1573, dinyatakan, dikaulis Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah bersabda, Laisa Fimalin, tidak wajib zakat, Fimalin ya, Laisa Fimalin, tidak wajib, zakat, harta. Bagaimana, dikategorikan, tidak wajib zakat, Hatta Yahula Alaihi Laul, sampai, harta itu, Yahula, cukup, yang dikategorikan, Alaihi Laul, cukup, memenuhi hitungan, dalam satu, tahun, tapi perlu diingat, satu tahun, yang dimaksud, bukan tahun, Sansiyah, tapi tahun, Komaria, makanya, kalau, bulan, dalam bahasa, Arabnya itu, Komarun, pindah, ke Aprika, jadi apa, Kamerun, kalau Komarun, ada yang-nya-nya, Sabian, aku bisa Sabian, itu siapa, Komarun, 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 Sidanan Nabi, gitu ya, eh, kayaknya bukan, siapa itu ya, Mustapah, wah, iya, Komarun, Sidanan Nabi, Komarun, ditambahin, Wajamil, bukan Pak Jamal, Pak Jamal, dosen, dosen, Olin, Pak Jamal, ya kan, orang Aceh, itu, ya, Ru'ahu Abu Daud, ada yang dimaksud dengan, yang dimaksud dengan, itu sampai lewat, lalu, satu tahun, lalu itu, melewati, satu tahun, jadi antara, tahun, Komariah, Amul, Kuzni, tahun duka cita, kalau tahun gajah, Amul Fil, makanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lahirnya, di bulan Rabiul Awad, di hari Senin, maka dikategorikan, Asbabun Nuzul, Lila, Mikuraisin, Alam Tarukai, Surah Al-Fil, Alam Tarukai, Bapak, Alarab buka, di Ashabil Fil, itu yang, Embryo, kenapa Arab, sampai detik ini, berantem terus sama Yaman, karena Abraha, adalah Raja dari Yaman, ingin ngapain, Arabannya, ingin menghancurkan, Biar orang, pindah ke Yaman, dia sudah bikin, kabah tandingan, tapi Allah tidak bergandang, sekarang Yaman, berantem, kita tidak perlu bahas, yang itu ya, tapi yang sering-masing, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pernah ditanya, tentang puasa Senin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang puasa Senin, Nabi menjawab, pada hari itu saya dilahirkan, pada waktu itu juga, diutus, Sebagai Nabi Sebagai Rasul Oke baik Nah kemudian Yang tadi kita udah bahas Berarti yang dimaksud dengan awli itu adalah Kepemilikannya Amun Komarium Yang jadi tahun Komaria Ada yang bertanya Bedanya tahun Komaria sama Samsia berapa hari Ada yang tau Kalau tahun 11 hari 11 hari Kalau tahun Masehi Biasanya 365 hari ya Nah berarti dikurangin 11 Makanya kalau kita hitung-hitung nih Windy Azri Nah kemudian kawan-kawan semuanya Ternyata kenapa setiap tahun Puasat Manju terus Ya kan Karena udah 11 hari Coba hitung Kalau dalam tahun Samsia Biasanya kalau yang Hitung-hitungannya disini nih Atas biasanya tanggal 31 Ntar gak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli Eh Gak tau loh Pokoknya Agustus ya Jadi kalau Agustus 31 gitu ya Agustus, September, Oktober gitu ya kan Nah itu yang 31 Tapi kalau yang Komaria Itu ternyata rata-rata antara 29 30 Kalau lihat Misalkan Genap Apa namanya Burem Apa namanya itu Mendu Maka Disuruh genapkan Ini sejarah ya Nah kan kita bahas Tentang apa tadi Barusan ini Tentang Komaria Nah Komaria Ternyata tadi Itungannya Ada yang 29 Ada yang 30 Tapi tidak akan Akur Mohon maaf Antara NU Muhammadiyah yang akan akur Tentang masalah apa Isab dan Rukyat Nah Ini kan hitungan Komaria nih Hitungan Komaria Apa sebabnya Karena Kalau yang NU Berdasarkan Rukyatan hakikotan Dengan mata telanjang Harus Sumuli Rukyat Tapi Kalau yang Muhammadiyah Makna Rukyat itu Tidak hakikotan Selama ada Wuyudul hilal Kelas kawan-kawan Ada yang namanya hilal gak ya Apa kelas yang lainnya ya Nah Hilal ya Selama Ada hilal Maka masuk Maka hitungan beda Oh kalau menurut Yang Muhammadiyah Ketinggiannya itu Bulannya Minimal Belum sampai 2 derajat Tapi sudah ada kelihatan Melalui Alat ya Maka sudah masuk Berbeda dengan NU Yang lihat kasat mata Gitu ya Tergulau lagi tempat Ini yang Sangat sederhana Sehingga terjadi perbedaan ya Tapi Yang jelas Terjadi perbedaan Harus menghargai Saya yakin Gak ada perbedaan Walaupun berbeda Dalam hitung-hitungannya Tapi Yang sangat penting Semuanya sama Lebaran tanggal 1 sawal Iya Tanggal 1 Yang bedanya Apa harinya Iya Tapi mereka NU Muhammadiyah Tidak akan berbeda Semuanya sepakat Tidak akan terjadi perbeda Bahwa Berdasarkan Nisab dan Rukyat Hari lahir Indonesia 17 Agustus Tidak ada perbedaan Semua sepakat Iya Oke Baik ya Jadi beda Kalau komariah itu Berapa Bedanya 11 hari Makanya yang dihitung Jangan Januari Berapa anda punya uang Artanya misalkan Tahun lalu Januari Jangan dihitung Januari Tapi ingatnya bulan apa itu Misalkan Muharrem Muharrem Kalau misalkan Ramadan Hitung nih Ramadan Ramadan ini Saya udah mulai jualan Ternyata Ramadan berikutnya Kira-kira usahanya Melebihi nisab atau tidak Kalau udah melebihi nisab Maka dikategorikan Tadi Yang tadi udah haul Satu tahun udah belum Kalau sudah Ya sudah bayar Jadi karena beda Tadi dari Sisi Sebelas Sebelas hari Nah makanya dulu Perasaan Ramadan beberapa tahun Lalu Agustus Eh belum lama Beberapa tahun yang kemarin Berita 7 Agustus Karena itu maju lagi Maju lagi Oke berikutnya Tidak tolong dibaca Wasahumu Selamat malam Wasahumu Dan yang digembala Jadi hewan ternak Yang digembala Bua Yaitu Arru'i Hewan gembalaan Rilmasyiyati Untuk Digembala Di kalain Mubalain Pada Tempat Menggembala Kul Kul Nga haulin Setiap tahun Al-Aqsa Ruhu Atau Lebih Ja'a Fi kitab Abi Ja'a Fi kitab Abi Waqrin Raudiallahu Anhu Ja'a Telah datang Fi kitab Abi Waqrin Raudiallahu Anhu Pada Kitab Surat Surat ya Pak? Iya Suratnya Abu Bakar Raudiallahu Anhu Fi Soda Kotin Fi Soda Kotin Bu Nami Pada Kambing Fisa Fisa Imatiha Fisa Imatiha Fisa Imatiha Pada Gembalaan Oke baik Jadi syarat Untuk Jakat Pertanakan Itu Ada 6 Sekali lagi Diulang kembali Yang pertama Adalah Islam Yang kedua Al-Lokriyah Yang ketiga Apa? Melkutam Yang keempat Nisob Yang kelima Aul Yang ke 6 Yang Yang digembalain Ada gembalaannya Makanya di dalam kitab Abu Bakar Fisa Rauda Kotil Gondami Fisa Imatiha Jadi Zakat Untuk Kambing Itu Yang Digembalain Yang digembalain Yang dalam Pengembalaannya Tapi ada yang menyatakan Kalau begitu bagaimana Yang kalau Disupport Yang tidak Digembalain Apakah Wajib Zakat Atau tidak Nah tapi Kalau dalam Kita Berbakar Dikategorikan Yang digembalakan Yang bebas Oke Kemudian Jadi yang digembalain Itu tempat Yang boleh Di padang Rumput Jangan Jangan Di tempat-tempat Yang dilarang Tiba-tiba Nanti bisa Ditembak Di apain Itu kan bisa Berapa banyak Orang yang Ngembala kambing Kayak sekarang Kalau ngembala kambing Disini Susah Rumput Dimana Yang ada Yang terjadi Apa Pada Pohon-pohon Orang Dimakanin Makanya Ada yang marah Saking marahnya Ada yang sampai Ditusuk Sampai mati Sambil keluar Usus-ususnya Itu kalau dulu Saya Orang tua saya Saya kenal Ngangun kambing Ngangun kambing Padahal Di tempat-tempat Yang Di belakang saya Memang banyak Ini Tanah lapang Tapi rupanya Namanya juga Kambing Rumput banyak Masih tempat Mencari yang Yang Sudah ditutup Pakai Apa namanya Yang dibuat Pertani gitu Rupanya Mungkin makan Akhirnya Ada yang matanya Buta Ada yang Dilakukan Berarti kan Secara sederhana Tadi yang dimaksudkan Adalah Di tempat Kembalan Yang Yang diperbolehkan Setiap tahun Ya kan Jadi Bukannya Seumur hidup Biar zakat Pertanakan Tapi Setiap Tahun Aksar Sampai Dia lebih Kalau memang Hartanya Tadi cukup Nisok Misalkan Tiba-tiba 50 ekor Kambing Betulan Bukan Buntutnya Kira-kira Wajib zakat Enggak Wajib zakat Lagi Wajib zakat Gitu Kira-kira Ini yang Dikategorikan Jafi Kitab Abi Bakrin Perjelaskan Dalam Kitab Pabu Bakar Bahwa Jakat Untuk Kambing Itu Di dalam Gembalah Oke Yang berikutnya Yang Wa Amman Asman Pasayani Ada pun Jakat Mas Asman Itu Sesuatu Yang Berharga Maka Dia melakukan Nyatakan Samanan Kolila Harga Yang Sedikit Berarti Pakman Makhul Apanya Harganya Banyak Itu Bukan Bagi Jadi Pasayani Ada Dua Model Untuk Zakat Sesuatu Yang Berharga Yang Pertama Azhab Azhab Itu Artinya Apa Emas Makanya Kalau Emas Tadi Dersampaikan Kalau Dalam Sejarah Mata Uang Yang Dalam Bentuk Emas Namanya Dinar Mata Uang Dalam Bentuk Perak Namanya Dirham Kalau Dinar Dari Kerajaan Romawi Kalau Dirham Dari Kerajaan Persia Kerajaan Persia Itu Itulah Yang Iran Kalau Sekarang Tapi Ada Hal Yang Menarik Nabi Nabi Termasuk Yang Sangat Luar Biasa Hijrah Yang Pertama Kan Sebelum Kemadina Ke Habas Etopia Ya kan Sederhana Rajanya Itu Dulu Enggak Galak Kenapa Enggak Ke Daerah Persia Enggak Ke Daerah Ya kan Tapi Ada Kebijakan Politiknya Yang Sangat Jitu Makanya Nabi Muhammad Dalam Bukunya Robert N. Bella Beliau Orang yang Sukses Sebagai Pemimpin Agama Sebagai Pemimpin Negara Bahkan Michael Juga Menyatakan Bukan Michael Yang lainnya Mike Dia Menyatakan Bahwa Nabi itu Seorang Politikal Apa ya Jenius Politikal Jenius Artinya Bukan Hanya Dalam Politik Kenegaraan Tapi Dalam Berdagang Juga Dalam Berdagang Sukses Dalam Hal Yang lain Lainnya Juga Sukses Ini Az-Zahab Wal-Fiddah Memang Dibacakan Yang keempat Az-Zahab Wal-Fiddah Masdan Feraf Wal-Aslu Dan Asal Fi wujud Zakat Dalam Masdan Feraf Qauluhu Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wal-Lathina Wal-Lathina Yaknizuna Zahab Wal-Fiddah Dan Yang Dan Orang-orang Dan Orang-orang Yang Menimbun Menimbun Dan Orang-orang Yang Menimbun Az-Zahab Mas Wal-Fiddah Dan Perah Wal-Lathina Dan Tidak Menginfaktkannya Nah itu Terjemahnya Yubi Kuna itu Ay-Zak Ay-Az-Zakah Ya kan Dan Dan Mengualkan Zakatnya Fisabi Lillahi Dijalanya Allah Fabashir Hum Maka Maka Berikan kabar Kepada mereka Maka memberikan Maka Berikan kabar Kepada mereka Bi-Azab Bin Alim Dengan Azab Yang Alim Yang Pedih Oke Ini kalimat Babashir Itu Fi'il Amr Maka Babashir Hub Kabarin Kepada mereka Berikan kabar Kepada mereka Bi-Azab Bin Alim Adab Yang Pedih Tapi Untungnya Kita ini Umatnya Nabi Muhammad Bukannya Umat-umat Nabi yang Lainnya Umbama Umat-umat Nabi yang Lainnya Punya Kesalahan sedikit Langsung Diazab oleh Allah Umatnya Nabi Musa Tidak beribadah Empat puluh hari Ternyata Diazab oleh Allah Suruh Dikumpulkan Masing-masing Membawa senjata Masing-masing Untuk saling Membunuh Kemudian Gulab Gulita Suruh Saling membunuh Suruh Bertaubat Nah ternyata Banyak Model-modelnya Umat Nabi Lut Ditinggelam Atau bahasanya langsung Gempa bumilah Kayak-kayak gitu ya Ditinggelam 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 Nah dengan adanya Yang bisa Ditinggelam Umatnya Nabi Yang tidak taat Nggak ikut Nabi langsung Dipain Langsung Denggelam Jangankan Umatnya Anaknya Saja Kanan Dia menyangka Pake logika Air Ngetinggi Ini Naik yang paling Jabal Yang paling tinggi Ternyata tadi Masalah keimanan Nah ini Berbeda dengan Umatnya Nabi Muhammad Walaupun dia Kacau Itu kan Nggak langsung Diasat Diantaranya Orang yang Nggak bayar Zakat Nggak langsung Disiksa Tapi Dijatakan Nanti ada Nanti diantaranya Di akhir Harapannya apa Nanti dihujung Hayatnya Mudah-mudahan Allah kasih hidayah Kasih hidayah Mudah-mudahan Dia bisa Masuk Islam Nah ini Yang sangat menarik Itu yang dikatakan Rahmatan Lil Alam Tapi sekarang kadang Salah diartin Wah pokoknya sekarang Nggak apa-apa Nggak ada azab Gitu ya Ini Kacau bener Oke Umatnya Nabi Musa Nggak sholat Nggak beribadah Dapat siksa Jadi kirodatan Jadi kera Jadi babi Tapi yang perlu diingat Waktu itu Habis sudah Nggak ada hidupnya lagi Cuman berwaktu Lalu saja Yang menarik Kenapa mereka tertarik Untuk Apa namanya Ngambil Ikan Karena waktu itu Waktu ibadah Ikan dengan sendirinya Nggak perlu diangkat Pakai di cengkalim Apa namanya Cengkalim Dipanggil Kasih obat Iya kan Dikasih Dijala Apa namanya Nanti Saya bahasanya Itu pokoknya dikasih Sungai Dikasih obat Ya kan Nanti Itu sendiri Tapi ini masih hidup Makanya akhirnya Banyak yang Tidak beribadah Langsung diajak Oleh Allah Tapi umatnya Nabi Muhammad Banyak Ya kan Saklaba Dan seterusnya Ada cerita kan Itu tidak Nah ini Wal aslu Pi hujubi zakati Wal aslu itu Yang dinyatakan Ad dalil Yang dimaksud dengan Al aslu itu Ay ad dalil Mal aslu Ala dalik Apa yang dimaksud Al aslu itu Mad dalil Apa dalilnya Ya kan gitu Wal aslu Dan dalil Pi hujubi zakati Tentang kewajiban Zakat itu Pi himah Dalil zakat pi himah Ini lari ke Az-zahab wal-fiddah Emas dan Perak Apa dalilnya Surah at-taubah Ayat 34 Waladina yakni zuna Dan orang-orang Yang menimbun Menumpuk Yakni zun Kan zun Menumpuk Jamannya kunus Waladina yakni zun Berarti orang yang menimbun Atau Nama lain dari Kan zun Iktikar Iktikar itu Menimbun barang Yang terjadi Sebetulnya Dalam hukum Ekonomi islam Kalau orang menimbun Yang terjadi Apa kira-kira Barang Awalnya banyak Tiba-tiba Masing-masing Nimbun Yang terjadi Apa kira-kira Langkah Ketika barang Langkah Yang terjadi Apa kira-kira Mah Ini juga sama Yang seharusnya Dibayar kepada Orang-orang yang zakat Tiba-tiba Dikumpulkan Karena ada kelangkaan Ada kesenjangan Konflik sosial Bisa meningkat Makanya ada yang meneliti Itu yang Beberapa konflik Di Indonesia Di antaranya Tidak distribusi Kekayaan Antara pendatang Dengan Orang Asli kan ada gap Tuh Peribumi ya Antara pendapatannya Boleh jadi lebih banyak Yang pendatang Tapi lagi-lagi Kalau Berjalan Unsur zakat Insya Allah aman Distribusi zakat Tidak terini Kan ada kecurgaan Ada apa namanya Cemburuan Iya kan Nah ini Salah sederhana Makanya Dengan adanya zakat Bisa lebih Bagus Begitu kira-kira Yang bahasa dalam Syusuf Al-Qurdawi Termasuk juga dalam Bukunya Masudul Alam Sunduri Kontribusi Untuk Islamik Ekonomi Dinyatakan Fungsi zakat itu Distributive justice Distributive justice itu Distribusi Pendapatan Nah makanya Dikatakan tadi Waladina Yakni Zun Dan orang yang menimbun harga Nah kalau menimbun Kekayaan Berupa saja Apa saja Az-zahab wal-fiddah Emas dan perak Bahkan ada juga Menafsirkan Kontemporer Al-kontemporernya Gimana Bukan hanya Yang disimpan sekarang Itu emas dan perak Tapi apa saja Harta simpanan sekarang Saham Tabungan Omlikan syariah Iya kan Peksadana syariah Terus Apa saja yang disimpan Investasi Ya kan yang simpanan Simpanan Kalau isteri simpanan Lain ya Jadi simpanan Waladina yakni Zun Dan Orang-orang yang menyimpan Gitu ya Dalam berupa apa saja Dalam talpun Dinyatakan Az-zahab wal-fiddah Naseh usaymin Yang tadi Aceh tanya Itu tentang Jakat profesi Itu tidak ada Tapi kalau bahas Tentang jakat uang Itu ada Dengan konsepnya tadi Az-zahab Karena Uang itu Emas itu adalah Tadi bagian dari uang Uang itu waktu itu Dari kerajaan Romawi Begitu kira-kira Tadi dia mau Isilah jakat profesi Tapi kalau harta Cukup menisau Maka wajib zakat Kan namanya saja Yang Yang berbeda ya Yang satu Ada menggunakan Istilah jakat profesi Terus kalau MUI Istilahnya bukan Jakat profesi Jakat penghasilan Ya kan Sudah ada patuhannya Yaitu tahun 2003 Ya kan Nomor 3 Ya Itu yang Membahas tentang Jakat penghasilan Walayung bikuna Dan orang yang Tidak Mengeluarkan zakat Makanya zakat Dalam Al-Quran Sering diulas Tidak hanya Menggunakan Redaksi zakat Waki Musyola Watuz Zakah Tapi menggunakan Redaksi Intah Walayung Bikuna Apa indikator Bahwa ini zakat Karena ada Redaksi Zahab Walfiddah Berarti Zakat emas Dan Zakat perah Termasuk Ayat Yang jadikan Dalil umumiyah Al-Ijmaliyah Secara global Yang dikutip oleh Pendapat Para pikih Ulama kontemporer Al-Mu'asirah Yaitu Surah Al-Baqarah Ayat 297 Menggunakan redaksi Infaktur Yang dimaksud Yang dimaksud Yang dimaksud Zakat Zakat Itu keluarkan Zakat Karena Kenapa Dikategori Infakt Itu ada dua Yang wajib Yang sunah Tapi yang dimaksud Infakt wajib Pasti Yang dimaksud Al-Mu'ad Bizzaka Yang dimaksud Adalah Zakat Yang baik Pakai syarat Zakat Itu wajib Minto Zakat Kasab Nah ini Kasab Kasab Ini pengertian Ada yang memanai Kasab Itu objek Zakat Hanya lima objek Zakat Kita bahas Ada yang dimaksud Dengan Kasab Itu adalah Kasab Zaman Dulu Amat Zaman Nau Kalau Zaman Dulu Cuman ada lima Al-Ammul Azzaqawi Apa saja Kita ulang kembali Ini Emas Perak Pertanian Pertanakan Perdagangan Rikas Tapi kalau Menurut Abu Suja Ada lima Tadi Al-Mawashi Wal-Asman Was-Zuru Was-Simar Wati-Jara Jadi Rikas Itu tidak dimasukkan Hanya saja dimasukkan Dalam kata kuncinya Azman Sesuatu yang Yang berharga Itu dia Yang modelnya Jadi Kita lanjutkan kembali Nah Ada juga Dalam zakat Ini pengayaan saja Nah Zakat itu Ternyata Dalam Al-Quran Menggunakan Redaksi Saudako Surah Taubah Ayat 60 Coba baca Ada yang bisa Surah Taubah Ayat 60 Atau Surah Taubah Ayat 103 Juga boleh Itu Menggunakan Redaksi Saudako Sudah ketemu Atau mungkin Sudah hafal Innamas Saudako Sudah ketemu Sudah kawajib Sudah kawajib Berarti Zakat Zakat Karena Sudah kawajib Bebas Diberikan Kepada siapa saja Tapi Yang dimasuk Sudah kawajib Adalah Adalah Hanya Hanya Asnak Innamas Saudatu Lil Bukoro Iwal Masyakin Lah Nah Ada juga Coba Surah Atubah 103 Coba Lihat lagi Saya Sudah ketemu Menggunakan Redaksi Saudako Juga Sudah Kud Ya Baca Tidak Rapanda Sudah kawajib Ada kalimat wajibnya disitu. Fil'amr. Khud fil'amr. Maka dalam kaedah usultik nyatakan. Al aslu fil'amri lil'ujub. Pada dasarnya dalam perintah itu. Menandakan wajib. Maka khud ambillah. Berarti bukan sunnah itu. Wajib ya. Berarti sodako bukan sunnah. Tapi sodako wajib yang dimaksud adalah zakat. Dan ada juga dalam lakuran menggunakan redasi hak. Surah Al-Anam nanti boleh kawan-kawan cek lagi. Surah Al-Anam ayat 141. Wa'atu hakohu yaumasodi. Dan tunaikan hak orang lain. Tunaikan zakat yaumasodi. Saat panen. Berarti bahas zakat apa ini? Jakat pertanian. Begitu. Itu yang bukan hanya yaumasodi. Yang ini yaumasodi itu saat panen. Ini dalit juga dipakai buat zakat profesi. Untuk kontemporer ada yang nisomnya. Kepada emas ada yang kepada pertanian. Yaumasodi saat panen. Kalau dulu pertanian boleh jadi setahun sekali. Sekarang setahun dua kali bisa setahun tiga kali. Panennya. Kalau orang kerja panennya setahun berapa kali? 12 kali bisa 13 kali. PNS 14 kali. Karena ada gaji 13, ada gaji 14. Kau tahu kerja PNS. Dan ada dikirim lagi. Ada gaji 15. Di tulisannya disitu ada Apa namanya? Kiriman dari WA. Wih mantep. Ada gaji 15. Ternyata ngarep.com Udah lebih parah lagi dikasih gambar. Kerja yang benar. Gambarnya yang pokoknya dimeletin gitu ya. Dan tidak dia berzakat. Dan mereka tidak berzakat. Wala yumbi kunaha. Fisabilillah. Di jalan Allah. Di jalan Allah. Ya ini salah satu orang yang menaikkan zakat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita bayar zakat. Karena Allah. Lillah. Zakat lillah. Ibadah lillah. Kuliah juga harus lillah. Kalau kuliah kawan-kawan lillah. Ngaji lillah. Enggak lelah. Tapi kalau kuliahnya pengen mengharap. Cuma nilai saja. Ngaji pengen dilihat saja. Maka akan menjadi lelah. Tidak lillah. Tidak bernilai ibadah. Nah termasuk apa saja. Nanti anda mudah-mudahan nanti lulus dari win. Mudah-mudahan baru lulus sukses semuanya. Amin. Mudah-mudahan urusan kita semuanya. Yang sulit dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walayumfikuna bisabilillah. Dijalan Allah. Bisabilillah. Dan orang yang mereka. Tidak mengimpakkan. Tidak mengeluarkan zakat. Bisabilillah. Dijalan Allah. Fabashir. Hum. Bi'adah bin alim. Maka berikan kabar kepada mereka. Kabarkanlah kepada mereka. Begitu kira-kira. Bi'adah bin alim. Dengan. Siksa yang. Pedih. Bisa memiliki makna wal-kanzu atau wal-kunuzu. Bisa gini gak. Kal-kunuzu itu jamahnya. Dan simpanan-simpanan atau simpanin. Wa'al-mal alladhi lam tu'addi zakatah. Jadi harta yang gak dikeluarkan. Zakatnya. Dicicinkan baik. Kata siapa itu? Atau dijedokin baik. Jedok itu apa bahasa itu? Didiemin. Ngejedok gitu ya. Kalau kata orang-orang tahu. Ngejedok. Didiemin baik. Didiemkan saja. Gak disalurin. Ditimbun berarti kan. Bahasanya. Maka. Apa yang terjadi? Yang dimaksud tadi. Mereka. Pabashir. Ruhum. Bi'adah bin alim. Maka berikan kabar. Kabarkanlah kepada mereka. Maka siksa yang pedih. Siksa yang pedih memang di akhirat. Tapi di dunia boleh jadi tidak ada keberkahan. Hartanya banyak. Tapi ada aja kekurangan-kurangan. Merasa kurang. Merasa kurang. Ada sesuatu anaknya tidak menjadi soleh-soleh. Warganya menjadi masalah. Begitu kira-kira. Tapi. Kalau dia berkah. Gajinya insya Allah nikmat. Gaji sedikit. Tapi kalau berkah. Insya Allah nikmat. Boleh jadi luar biasa. Cukup aja. Gajinya cuman berapa. Tapi anaknya menjadi udah S2, S3. Udah dari dokter. Makanya saya pesan kepada kawan-kawan. Kalau bisa jangan puas. Dengan anda kuliah cuman S1. Kalau bisa sampai terusin lah. Sambil kerja boleh. Kuliah. S2, S3. Masa kalah sama angkot. Udah S10. Masa kalah sama Samsung. Udah S9. Iya kan. Iya jik. Ini kan. Sudah. Banyak sekali. Rawat Al-Bukhari. Hadis itu diriwetkan oleh. Imam Bukhari. Di Tafsiriya. Ini Ibn Umar R.A. Dari Ibn Umar R.A. Ini adalah hal menarik. Kalau bahas tentang anaknya Umar. Kenapa tidak R.A. Tapi R.A. Karena tadi Taziman di Umar. Makanya. An Ibn Umar R.A. Dari Ibn Umar. Dan Umar bin Huttab. Itu kira-kira. Makanya. Dalam bahasa Arab tadi. An Ibn Umar. Tapi kalau bacanya Amr. Ada wawunya. A'in mimro. Ada wawu. Berarti Amr bin As. Amr bin As. Iya kan. Nah itu ada wawunya. Ciri-cirinya. Tapi kalau Umar. Tadi R.A. Ibn Umar ya. Siapa saja orang yang menimbun gitu kan. Man kunuziha. Man apa. Siapa yang menimbun kenapa. Lam Yu'adi. Itu orang-orang yang. Lam Yu'adi. Yang tidak nyim apa namanya. Melaksanakan. Ada itu melaksanakan kan. Menunaikan. Ada juga. A'ki musyalah. Wa atu zakat. Atu itu berarti apa. Mengeluarkan. Walam Yu'adi zakatahu. Jakat-jakat Taha ya. Dan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Itu yang dimaksud. Min kunuziya. Orang yang. Tadi. Yang menyimpan. Orang-orang yang. Tidak menyalurkan. Dikatakan. Malam Yu'adi zakat. Pawailun lahu. Maka dia termasuk orang yang. Celaka. Makanya ada juga. Orang yang celaka itu. Tidak hanya bayar zakat. Tapi orang yang menimpun. Harta. Orang yang. Berlaku curang dalam timbangan. Surah mutafipin. Bawailun lel mutafipin. Maka celaka. Orang yang berlaku curang dalam timbangan. Ada mentalitas. Orang kalau jualan. Kalau dia beli pengennya timbangan banyak. Dilebiin. Ini contoh. Kadang-kadang literan ada ya. Literan apa namanya. Beras. Nyanggap literan beras yang kayak gini ya. Ini kalau mau beli. Ininya diketok ke dalam. Keluar ya. Harapannya nanti. Dapat sedikit kan. Itu timbangan. Digedein ya. Tapi kalau jual. Dimasukin ke dalam. Kan untung segini kan. Lumayan. Karena dimasukin ke dalam. Ini yang awalnya. Ini diginiin. Ya setahupun dilebiin tuh. Tapi kalau. Yuk sirun. Maka digurangin. Dikurangin. Jadi ini mental gitu. Ditimbangin. Coba kalau sampai lima ton gimana. Maka dikategorikan. Pawailun lil mutopitin. Tapi ada juga. Yang dikategorikan pawailun itu. Adalah orang yang. Tidak bayar. Tidak menunaikan sholat. Orang yang sholat. Tapi sholatnya. Ditunda-tunda. Ya kan bang. Pawailun lil musallim. Coba bayangin. Orang yang sholat aja. Celaka. Ternyata. Yang entar-entar. Yang menunda-nunda waktu sholatnya. Terus apa lagi? Yang menunda-nunda waktu sholatnya. Yang menunda-nunda waktu sholatnya. Yang menunda-nunda waktu sholatnya. Orang yang riyat. Wahyam na'unal ma'un. Nah ini baru orang yang mencugah. Orang memberi itu dilarang. Artinya. Jangankan dia memberi. Orang memberi aja gak boleh. Begitu kira-kira. Ya kan? Bayangin. Apalagi menunaikan zakat. Palam yu'addi zakatah. Dan mereka itu tidak yu'addi. Dia itu tidak menunaikan zakatnya. Maka dikategorikan pawaidun lahu. Maka dia menjadi celaka. Oke. Diteruskan. Wa maru'ahu muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'adhan hadis rawahu yang meriwayatkan. Siapa muslimu nima muslim. Hadis ke-900. 87. Berkata Abu Hurairah. Rasulullah s.a.w. Nabi Muhammad s.a.w. Bersabda. Ma'amin sahibi. Bukannya dari sahabat. Dari sahabat. Ma'amin sahibi. Zahabin. Bukannya dari. Sahib itu pemilik. Oh pemilik. Ma'amin sahibi. Zahabin. Bukanlah. Dari. Bukanlah. Bagian. Orang yang punya. Bisa orang yang memiliki. Bukanlah orang yang memiliki emas. Walafid botin. Dan bukan juga perak. Layu adi. Yang tidak menunaikan hak poha. Haknya. Itu yang dimaksud hak poha. Bisa maksudnya zakat. Oh ya. Hak poha zakatnya. Illa. Pecuali. Ilaqana. Apabila ada. Yumul kiamat. Pada hari kiamat. Subhat. Subhihat. 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 Lahu. Subhihat. 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 Disiapkan. Dibajukan. Dibakar. Panaskan. Dibakar. Dibakar. Atasnya. Dinar. Jahannam. Dinar. Jahannam. Subhihat. Fayeukwa. Maka. Bisa. Subhihat. Mengelupas. Oh. Maka. Mengelupas. Fayeukwa. Maka. Mengelupas. Biha. Dengannya. Dengan Jan buhu Jan buhu Jan buhu Jan buhu bisa Artinya pinggang Jan buhu pinggangnya Walsor buhu dan pulangnya Punggung Jadi pinggang sama punggung Walsor buhu dan punggungnya Setiap Setiap Baroda Baroda dingin A'i'ah Wa'idat Lahu Ulangin lagi Ada kan kembali Ada itu kembali Al-Raja'ah itu pulang Asal jangan dibilang Nama anaknya jadi Roji'un A'idat Lahu Kembali Begitu Fiyumin pada hari Kana Miqoda Ruhu Ada Timbangannya Miktar ketentuannya Ketentuannya Khamisina Al-Fasa'ah Lima puluh ribu tahun Hatta Sehingga Yukubo Bukubo Lewat Bainal Ibad Diantara Diantara Farhamba Faiyuru Faiyuro Faiyuro Sabiilahu Faiyuro Maka melihat Ibad Sabiilahu Jalannya Ima 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 Ada kalanya ya Pak Iya Ada kalanya Ima Ada kalanya Ila jannah Kesurga Wa imma Dan ada kalanya Ila Ila nari Ke Neraka Hak Khoha Ada pun Haknya Iza Ya itu tadi Yang dibacakan oleh Acep tadi ya Iya Pak Baik Adis ini Direwetkan oleh Imam Muslim Jadi kenapa Ini kita kaji Untuk awal-awal Kitab Ini kitab yang ringan Pertama Abu Suja Yang kemudian Kawan-kawan bisa buat Bahan ceramah Satidak-tidaknya Dalil Ini Al-Qurannya Ini hadisnya Begitu Jadi Buat bisa bahas Untuk kemasyarakat Minimal Ada rujukannya Kalau tanya Mal asul Ada dalik Apa dalilnya Oh ini dia Ini hadisnya Dalam hadis Sahih Bukhari Ini sahih Muslim Ini dalam Dalam Al-Quran Ayat berapa ya Tapi kalau dalam kitab-kita Malan biasanya Tidak disebutkan juga kan Ini untuk membantu Walaupun nanti ada juga Dalam pembahasan Yang kelanjutannya itu Dalam kitab Pikuzaka Pikuzaka ini yang diantaranya Ada Jus 1 Jus 2 Bukan Jus Tomat Nah ini Nama kitab Ya penama kitab Saya Yusuf Al-Qurdawi Yang ini yang Yang rujukannya ini Disertasi beliau tentang Pikizakat Jadi pikizakat inilah yang Waktu Awal-awal kemarin Sudah kita bahas Ternyata Al-Ambulazakawi Tidak hanya 5 objek zakat Ya kan Tapi dikategorikan adalah Zakat penghasilan Masuk Al-Mihna wal-Qurrah Atau dalam kitab yang lain Yang dikatakan Zakatul Rawatib Zakat Gak pegawai Atau usrah Zakatul Zakatul Zakat jajian Wa marwah muslim Adis ini dilihatkan oleh Imam muslim Melalui jalur sanat An-Nabi Hurairata Dari Abu Hurairata Radhiallahu'an Kala Rasulullah S.A.W Nabi S.A.W Telah bersabda Ma min sahibi zahabin Wa la fiddatin Yang artinya Ternyata Orang yang memiliki emas Dan Orang yang memiliki perak Gitu kan Ma min sabin Kemudian La yu'addi hakoha Kemudian dia Tidak menaikkan zakatnya Yang dimaksud La yu'addi hakoha Ai zakataha Yang dimaksud Adalah Zakatnya Jika ada orang Yang punya emas Punya perak Dan hartanya Cukup nisop Cukup haul Itu kan harus Pertegas Begitu kaya kira Bukan apa-apa Nanti pak Saya punya emas Berarti masuk neraka Lalu tulet dulu Cukup nisop enggak Cukup haul enggak Gitu ya Tapi ini kan Lebih sebenuh umumnya Ma min sahibin Eka ma sahibin Zahabin Walafidlatin Ternyata Orang yang punya emas Dan perak itu Ngikut tadi Syaratnya Cukup nisop Dan Dan haul Ya La yu'addi hakoha Kemudian Dia tidak menaikkan haknya Artinya tidak Menaikkan zakat Ada ancaman Dari Allah subhanahu Termasuk tadi Pabasirhum Bi'adda bin alim Kemudian dijelaskan Dalam hadis Sejadratkan oleh imam muslim Melalui jarusanat Abu Huriro Illa idhaka'na Yawmul Qiyamah Kecuali Illa ini kalimat Nusrasnayat Pengecualian Illa Idhaka'na Yawmul Qiyamah Kecuali pada hari Kiamat nanti Supihat Supihat tadi Sudah terjemahkan Sudah disiapkan Bisa juga Disiapkan Atau Dibajukan lah Gitu kira-kira La usopai Lapisan Tadi yang berlapis-lapis Minar Jadi disiapkan itu Berlapis-lapis Dari bajunya itu Minar Dari Api neraka Nar Itu artinya Api neraka Saya sarankan Jangan sering ikut seminar Nar Orang yang ikut seminar Masuk neraka Kok bisa pak Bisa Karena asal katanya Tadi seminar Dua kata Ada semi Dan Nah semi Arti pertengah-tengahan Kalau nar Api neraka Tapi bagaimana Yang dikatakan Seminar yang Masuk api neraka Itu yang Seminarnya itu Yang Menjelek-jelekan Orang lain Ya kan Orang yang seminarnya itu apa Yang menghasut Orang lain Seminarnya itu apa Ada yang Bahasa Jaman itu apa Yang Speed-speed gitu apa Head speed ya Nah Yaitu yang ujar kebencian Pak Ustadzien Pak Zien ini Ceramanya bagaimana Saya tidak ekstrim Tapi es krim Ya kan Jadi es krim Gak perlu kita Sampai keras-keras Ya kan Tapi menyenjukkan Minimal dari Kita bahas Ya kan Kalau yang perempuan Ini sekarang beraneka ragam Kalau jaman politik ini Kalau orang berfoto itu Bisa artinya beda-beda Padahal sebelumnya Tidak ada arti politik Sekarang punten ya Kalau orang Foto begini Kalau laki-laki terutama Apa artinya Gak-gak Nah Bisa arti politik Padahal sebelumnya Enggak Ya Bener gak Nah begini kan Ini bisa berarti-arti Tapi padahal Ternyata Bagi yang bapak-bapak Dua jaman dulu Fotonya begini Maksudnya apa Istrinya nanya Ya Kenapa ayah Kalau foto begini Ternyata Karena istrinya nanya Hanya kamu satu orang Untuk selamanya So sweet Tapi gak ada istrinya Dia bilang Apa arti satu Nambah satu lagi Ya kan ini beda kan Jadi bukan arti politik Nah sekarang orang begini Terutama perempuan Kalau perempuan foto begini Ya kan Miring terus Kenapa perempuan fotonya miring Sebetulnya dia Menyimbolkan Perempuan itu butuh sandaran Iya Sandarannya apa suaminya Nah ini juga sama Begini ada artinya kan Bisa arti politik Gak usah bahas politik lah Dari jaman dulu begini kan Tapi mohon maafkan Kadang-kadang perempuan Begini artinya apa Sering kadang-kadang artinya Jadikan aku yang kedua Repot Iya Pakai jangan begini Tapi terlepas Mau kawan-kawan sekarang Mau foto begini Begini Yang penting akur Ya Kita gak perlu bahas politik Oke kemudian Dijelaskan juga Bawmiya alihah Finari jahannam Kemudian dibakar Dipanasin Alihah Siapa mereka Yang gak bayar zakat tadi Yang gak bayar zakat Finari jahannam Yaitu di Neraka jahannam Payukwa biha jan buhu Maka mengelupas Biha Jan buhu Pinggangnya Punggungnya Karena dipanaskan Kul lama baradat Ketika air api itu Api neraka itu Sudah dingin U'idat lahu Diulangin lagi U'idat lahu Diulangin lagi U'idat lahu Diulangin lagi Dan sampai Dijelaskan Sampai kurang lebih 50 ribu tahun Hitungan akhirat Ini na'udzubillah Sekarang saya tanya Ada yang tahu Satu hari di akhirat Berapa ribu tahun di dunia Seribu bayangin Satu hari Seribu tahun Ini 50 ribu Homsina al-fasana 50 ribu tahun Di akhirat Ngitungin diri dah Ya kan Satu hari aja Seribu tahun Berarti 24 jam Seribu tahun Di Di dunia Sekarang kita hitung Berarti Berarti seribu tahun Dibagi 24 Ketemu angka Satu jam Di akhirat itu Kurang lebih Ajri Dengan Windy Windy Nah ini Termasuk kawan-kawan Ada Ravanda Ada Haji Dan Haceb Satu jam Di akhirat Kurang lebih 41 tahun 41 tahun Komak-komak-komak Gitu ya Anggap Pak 1 tahun Jangan sombong Hidup di dunia Termasuk kalau Harta kita Cukup nisob Nanti Anda Buah kerja Harta cukup nisob Jangan lupa Bayar rakan Karena hidup dunia Ini Nggak lama Kayak Umar bin Abdul Aziz Usianya Nggak sampai 40 tahun Almarhum Uji Nggak sampai 40 Kalau tidak salah Habibun Jir Al-Musawa Berarti hidup Dini Kurang lebih Satu jam Bagaimana Kalau usianya Seperti Nabi Usianya 63 tahun Berarti Satu jam setengah Ini akhirat Berarti Usianya Dalam Riwayat Dinyatakan Abu Bakar Umar Juga Usia 63 tahun Meninggal dunia Maka Dijelaskan Dari Cuman Satu tahun Setengah Tapi Jangan Mentang-mentang Pak Saya masih Muda Jangan Begitu Karena Kemarin Kita Lihat Beberapa Artis Saja Yang Tenar Tenar Masih Ingat Alda Risma Zaman Dulu Tengah Kardila Usia Belum 20 tahun Anak Buda Ngetrek Usia 18 tahun Mati Saya Enggak Pernah Lihat Kakak-kakek Usia 80 tahun Ngetrek Mati Anak Udah Ingat Udah Ke Masjid Semuanya Oke Dinyatakan Tadi Khumsina Al-Fasana Berarti Tadi Satu hari Satu hari Satu jam Di akhirat Udah 41 tahun Satu jam Setengah Tadi 63 tahun Ini 50 ribu Khumsina Al-Fasana Di akhirat Khumsina Al-Fasana Tadi Ngitung Sendiri Berarti 365 Dikali 50 ribu Ngitung Pake Kalkulator Berapa Kira-kira Kemudian Sampai Kodok Kododur Tentukan Yukdok Ditentukan Diantara Para Hamba Sampai Dilihatkan Diperlihatkan Kepada Mereka Sabilah Jalannya Mau dimasukin Ke Surga Atau Kedalam Neraka Itu Udah Ditentuin Makanya Mudah-mudahan Kita Semuanya Baik Ini Kita Mau Sampai Jum Berapa Ini Udah Sejam Sengah Cukup Atau Mau Satu Halaman Lagi Kalau Saya Sesuai Sepakatan Aja Kalau Memang Diteruskan Kita Teruskan Kalau Enggak Di Waktu Lain Saja Kita Ya Kalau Memang Ada Pertanyaan Beberapa Menit Dipersilakan Kalau Tidak Ada Ya Silahkan Bindi Ya 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 Baik Kalau Itu Makanya Kita Enggak Ada Yang Tahu Kalau Masalah Surga Neraka Dinyatakan Dalam Kaedah Nyatakan Kita Hanya Tahu Nampak Saja Yang Kelihatan Saja Allah Yang Mengetahui Bagaimana Rahasianya Ketika Ditanya Tentang Surga Dinyatakan Mala Aynun Ra'at Wala Udhun Samiat Wala Khotor Ala Kalbil Basar Jadi Kalau Bicara Tentang Surga Neraka Jangan Kita Nabi Saya Ya Wallahu Alam Nata Mala Aynun Ra'at Mata Aja Kita Kita Bisa Lihat Tetapi Udah Jelaskan Tentang Na'im Min Amiha Tentang Kenematan Surga Tapi Surga Ternyata Dibahas Adam Pasir Menyatakan Surga Hakikatnya Emang Di akhirat Tapi Di dunia Juga Ada Surga Makanya Dalam Menyatakan Ba'idhi Jannati Rumah Tangga Aku Adalah Surga Bagaimana Rumah Tangga Surga Yang Kalau Rumah Tangganya Harmonis Ayum Saling Ayum Saling Menasihatin Saling Mengingatkan Itu namanya Baiti Jannati Bukan Baiti Nari Baiti Nari Rumah Tangga Aku Neraka Aku Bagaimana Baru masuk Bukan Tenang Burantem Piring Melayang Gitu ya Nah itu Kalau tadi Windi nanya Bagaimana Hitungan Tidak ada Siang Dan Malam Itu sudah Ada Dalam Ketentuan Termasuk Nenek Nenek Tidak ada Surga Iya kan Di surga Tidak ada Nenek Karena dalam Riwayat Dinyatakan Nenek Ingin Tuhan Doain Saya Biar masuk Surga Nabi Menjawab Papai Dalam Asbab Nuzul Dalam Surah Dinyatakan Surah Ar-Rahman Ternyata Semuanya Menjadi Menjadi Muda Pajal Pajalna Hunna Abkaro Maka kami Jadikan Mereka Yang awal Nenek Nenek Nini Abkaro Abkaro Itu Perawan Lagi Gadis Lagi Terus Banyak Lagi Surga Dalam Surah Juz Ketiga Puluh Itu Ada Tentang Bagaimana Ada Iqo Annaba Waka Waka Sandi Itu Tentang Surga Surga Yang Boleh Jadi Tidak Perlu Lagi Kita Cari Pohon Yang Udah Ada Sekarang Sama Kita Coba Cari Pohon Rambutan Adanya Rambutannya Di Pasar Kita Lihat Tapi Yang Jelas Kita Diingatkan Sebagai Umat Islam Cuma Yakin Walal Akhiratu Khairul Lagam Inan Laula Bahwa Hidupan Di Akhirat Lebih Kekal Minimal Dari Hitungannya Satu Hari Disana Seriwit Tahun Begitu Ini Ada Lagi Acep Aji Rapan Kemudian Azri Kalau Sudah Kita Tutup Saja Dengan Doa Mudah-mudahan Apa Yang Kita Kaji Pada Kesempatan Pagi Ini Mudah-mudahan Ada Manfaat Buat Kita Semuanya Amin Bi PEMB Saja Saja